Ini santri-santri ropa sedang berlatih yoga ini Ayo posisinya gimana ini Ini sudah Ini tak kenal usia ya Ini pelatihnya Ini mbak Ica ini keren Mbak Rina ini juga keren loh ini Mantap Ini bumar ini juga pinter Coba anu buji arti posisinya gimana Ini buji arti itu juga Ini lentur sekali kayak karet ya Nah ini Gerakannya Ini yoga kita lakukan Untuk Menjaga Kebugaran Ini setelah yoga itu ya Anu Lebih Lebih Fit ya Jarang masuk angin Ini Mbak Teri Ini Gak apa-apa Mbak Intan Mbak Intan tuh Dulunya Belum bisa Sekarang sudah Nah ini mbak Muna Nah ini Terus ini Mbak Susi Nah ini mbak Muna Itu dulunya jurnanya Awalnya juga belum Bisa Tapi sekarang udah Ini mbak Susi baru Agak gak enak badan Nah ini Ini mbak Susi Nah ini Yoga Ini Oh ini Bu Fitri ini karena ngantor Jadi kadang-kadang gak ikut Tapi Nah ini Beliau menjaga kebugaran Untuk Anu Mbak Tia sini juga Ini istri ketiga Pak Tia ini juga Ikut juga ini Mertua Eh Oh oh Ini ibunya istri ketiga Ini Ini mbak yang pakai kacamata Ini mbak Rina yang suka Bantuin saya yang ngevlog Ini yang sub adminnya Yang suka Ini mbak Jai Ini Mbak Titi ini Sudah usia berapa mbak Titi 6-3 Wah 6-3 Tapi masih semangat Untuk menjaga kebugaran Apakah setelah yoga ada ini Ada Otot-ototnya kendor Terus Udah gak kenceng-kenceng lagi Tinggalnya lebih enak Terus Kakeknya yang kena Apa Pengapuran itu Agak lumayan sehat Oh Alhamdulillah Alhamdulillah ini Pelatihnya ini Tante Tugi Ini Keren ini Suka ngasih penjelasan-penjelasan Oh ini gunanya untuk ini Ini biar Apa Otot-ototnya lemes Gerakan seperti ini Misalkan Gunanya untuk Bagi yang suka Sakit Hidnya Bagi yang suka Ada asam urat Ada Lambungnya Gitu ya Tentang apa saja ini Untuk Sakit punggung Terutama Sakit pinggang Kaku Kakinya Lutut Persendian Asam urat Bahkan Sarap kejepit Itu Bisa Tidak perlu Terapi Di rumah sakit Terus Anus semakin ini juga ya Jarang sakit Jarang sakit Dan Bonusnya Badannya tetap langsing Saya juga merasakan gitu Setelah Saya yoga itu Saya rasakan Lebih sehat Badannya itu Lebih fit Dulu kan Sering masuk angin Dulu itu Kadang-kadang Korokan gitu ya Sekarang itu Enggak Enggak lagi Sekarang lebih fit Lebih fresh Kemudian badan ya Lebih seger Gitu Dia sudah langsing Tapi kenapa Kok ikut yoga sekarang Biar lebih sehat Biar badannya Lebih lentur Biar Tambah Seger Mbak Intan Dulu kok terus tersarik Ikut yoga Dulu Maren itu saya sempat Bengkak dikit ya Bengkak dikit Lutut sebelah kanan Bengkak Iya Karena Apa ya Sering Ibu saya Waktu sakit Setrok Itu Sering meladani Terus Nyundain Terus Apok Jadi Tumpuan Di Lutut kanan Itu Sampai Bengkak Terus Lagi duduk Itu Celeng-celeng Enggak enak Gitu Terus Sampai Saya lihat Kemarin Itu Jalannya Agak Susah Berat Sekarang Setelah yoga Sampai Bengkaknya Hilang Alhamdulillah Alhamdulillah 4 kali yoga itu Kok Bungkak Sudah Enggak Celeng-celeng Lagi Sekarang Sudah Enggak Celeng-celeng Lagi Alhamdulillah Semoga Tetap Semangat Kalau Muna Dulu Ikut yoga Kenapa Itu Suka Lemes Pusing Ikut Juga Lama-lama Pusing Kepala Itu Yang Sering Pusing Kepala Belakang Yang Leher Setelah Ikut yoga Berapa Kali Terus Ilang Empat Kalinan Lebih Peratih Pertama Kali Katanya Kakinya Pinggongnya Sakit Sakit Semua Badannya Gitu Ya Ikut Dua Kali Yoga Itu Badannya Sakit Lama-lama Ikut Yoga Enggak Enggak Lagi Ya Setelah Ikut Yoga Rutin Jadi Kalau Misalkan Yang Ikut Yoga Terus Ikut Sekali Kakinya Sakit Terus Habis Itu Kapok Ya Hasilnya Belum Paling Enggak Nyobain Empat Kali Dulu Seperti Mbak Muna Ini Sekarang Dulu Sering Pegel Pegel Gini Sekarang Enggak Ya Semoga Rajin Yoga Amin Itu Gerakan Yoga Itu Keliatannya Kalau Yoga Itu Kan Anteng 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 Gini Tapi Gerakannya Itu Gerakannya Keliatannya Diam Saja Tapi Itu Keringat Itu Keluar Semua Keliatannya Diam Gitu Tapi Kan Yang Digerakkan Itu Intinya Itu Pada Otot Pada Otot Digerakkan Kemudian Lama Otot Yang Kurang Pas Itu Tadinya Menjadi Pas Ini Guji Arti Itu Kita Bilangnya Karet Karena Gerakannya Apa Saja Itu Bisa Dan Lentur Sekali Itu Punya Uji Arti Itu Nah Ini Keren Ini Pelatihnya Ini Dari Santri Juga Ya Itu Ikut Maulet Zim Tuduror Ditempatnya Gus Buat Leret Ini Membantu Apa Gerakan Gerakannya Itu Ya Ringan Ringan Kelihatannya Tapi Badan Itu Keringatnya Keluar Semua Luang Lapa Terang Relax Kemudian Kaki Tenan Dibawa Lurus Kebelakang Ini Mungkin Gerakan Ini Agak Dideketin Tangan Kiri Ke Depan Sekarang Tekuk Kakinya Kemudian Raih Dengan Tangan Bawa Ke Atas Pandangan Ke Atas Turun Kan Mbak Dewi Ini Juga Aktif Di Yoga Mbak Ikut Yoga Kenapa Mbak Dewi Kalau Saya memang Suka Olah Rekabuk Tadinya Ikut Yumba Tapi Terus Karena Pandemi Ini Banyak Yang Tutup Di Europa Di Yoga Terus Ikut Terus Ikut Sekarang Tanah Langsing Sekarang Ya Tanah Sehat Ya Itu Dari mana Mbak Fitri Di Dinas Tenaga Terjaga Bumat Mata Oh Ya Itu Menyempatkan Diri Untuk Ikut Yoga Ketar Kan Pulangnya Sampai Seri Gak Sempat Menyempatkan Untuk Menjadi Kesehatan Oh Ya Sen Ano Pertama Pertama kali Badannya Sekarang 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 Sudah Sudah Enggak Ya Berarti Kalau Pengen Yoga Pertama kali Emang Sakit Sakit Karena Otot Ditarik Tapi Lama Lama Enggak Ya Dulu Bu Susi Ini Kalau Ini Bu Susi Ya Cukup Ini Ada Yang Sudah Awalnya Ikut Yoga Itu Pengen Langsir Langsir Atau Ada Keluhan Keluhan Apa Itu Kalau Keluhan Enggak Ada Pengen Langsir Juga Enggak Pengen Sehat Pengen Sehat Dengan Yoga Ya Ini Mbak Susi Itu Awal Mulanya Ikut Yoga Hanya Pengen Sehat Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Kita Ketemu Lagi Ini Ya Kita Setiap Setiap Minggu Sekali Dulu Seminggu Dua Kali Tapi Sekarang Seminggu Sekali Saja Dari Saya Cukup Sekian Terima Kasih Para Pemirsa Pecinta Wali Jazakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Cinta Salam Bahagia Sehat Semua Selamat Saja Selamat 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 Cucut sambal mongkat lucu Kau mau akarnya